Di eranya HP Transcend Holding dan BBK Group lagi saling sikut-sikutan, eh ada nih brand yang berani nambah rame buat pasar HP di Indonesia lewat HP gaming budgetnya. Emang Transcend Holding dan BBK Group doang yang bisa ngerilis HP gaming kelas mid-range? Ada lagi nih brand yang baru hajatan buat pasar Indonesia, namanya Nubia. Udah pada kenal kan ya? Dia itu masih satu family sama ZTE ya. Kalau kalian penikmat gadget udah lama, pasti kalian tau brand itu. Buat kalian yang belum tau, ZTE itu dulu pernah jadi pembuat salah satu modem atau router terbaik buat pasar Indonesia. Ya produk HPnya juga ada sih, tapi gue lupa namanya. Jadi lewat hajatan resminya, Nubia ini ngerilis HP gaming kelas mid-range di Indonesia. Namanya Nubia Neo 5G. HP ini tuh nantinya kira-kira bakal jadi pesaing keras HP Transcend Holding dan BBK Group. Jadi Nubia itu telah mengumumkan ponsel gaming kelas menengahnya nih, namanya Nubia Neo 5G. Nah, menariknya di sini HP ini tuh punya chipset powerful, tapi bukan dari merek chipset Qualcomm atau Mediatek ya. Kan kalau merek chipset yang biasa kita denger, akhir-akhir ini kan ada Snapdragon atau Dimensity. Nah, di Nubia Neo 5G ini pakai chipset dari Uni SoC terbaru buat kelas mid-range. Nah, saran kan? Yaudah, sebelum gue bahas spek yang lengkap, kita opening dulu dong. Kita bahas langsung ke performanya nih, yang bakal jadi nilai utama di hape ini. Nubia Neo 5G ini punya chipset dari Uni SoC T820 dengan fabrikasi yang udah di 6nm, di mana chipset ini punya clock speed sampai 2,7GHz. Skor Antutu Benchmark-nya aja bisa tembus di 450 ribuan. Kalau dilihat dari skornya sih, ini mirip-mirip tipikal Snapdragon 695 ya. Atau Dimensity 6050 dan gak ketinggalan nih, chipset ini udah bisa jaringan 5G ya. Jadi udah aman tuh buat dipakai ke depannya. Chipset ini juga dipasangkan dengan RAM yang udah bertipe LPDDR4X sebesar 8GB, yang masih bisa diekspansi RAM virtualnya sampai 8GB lagi, jadi ada 16GB. Terus memori internalnya punya kapasitas di 256GB, yang udah bertipe UFS 2.2, dan juga masih bisa diekspansi pakai kartu microSD untuk penyimpanan eksternal. Dari desainnya sendiri, Nubia Neo 5G ini punya desain yang gaming banget nih. Terlihat dari bagian back covernya yang punya gambaran gaming banget. Apalagi pake warna kuning begini, beuh, hape-hape Transcend Holding atau BBK Group mah lewat kali desainnya. Dari sisi layarnya, Nubia Neo 5G ini menampilkan panel IPS LCD berukuran 6,6 inch, tapi sayangnya untuk bentuk kamera depannya masih berdesain agak jadul ya, dengan waterdropnya. Layarnya ini punya resolusinya udah Full HD+, 2408x1080px, dan juga udah punya refresh rate yang sampai di 120Hz. Terus dari daya tahan baterainya, si Nubia Neo 5G ini punya baterai berkapasitas 4500mAh, dengan pengisian daya cepat ada di 22,5W. Hape ini juga udah punya sistem operasi terbaru ya, yaitu OS Android 13. Terus buat kameranya sendiri, Nubia Neo 5G ini punya dua setup kamera belakang, yang masing-masing beresolusi 50MP sebagai kamera utama dan 2MP untuk depth sensor. Terus untuk kamera depannya, resolusinya itu ada di 8MP. Fitur lainnya yang tersedia di Nubia Neo 5G ini ada dual SIM ganda, jaringannya yang udah 5G, Bluetooth 5.0, ada NFC, port USB Type-C, dan slot kartu microSD. Terus Nubia Neo 5G ini juga udah mendukung cooling sistem pembuangan panas multi-layer nih, dan sensor sidik jarinya yang ada di bagian samping menyatu dengan tombol power. Nubia Neo 5G ini hadir dengan dua varian warna ya, ada warna hitam dan warna kuning. Nah, Nubia Neo 5G ini emang ditujukan buat kalian penikmat gaming mobile yang edik nih. Harganya yang terjangkau dan performanya yang mantep bikin HP ini jadi HP gaming budget yang menurut gue masuk akal nih. Belum lagi desainnya yang udah gaming banget, dan chipsetnya sih yang jadi pembeda dari merek-merek HP kebanyakan lainnya. Jadi menurut kalian gimana nih Nubia Neo 5G ini? Cocok gak bertarung melawan Transient Holding atau BBK Group? Tulis di kolom komentar ya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax